Pembangunan lanmak Garuda di kantor presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN telah selesai dikerjakan pada Sabtu 20 Juli 2024. Hal ini ditandai dengan pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off Garuda di kantor presiden di IKN. Proses pemasangan bilah Garuda di kantor presiden ini berlangsung sekitar 10 bulan sejak pemasangan bilah perdana oleh Presiden Jokowi pada minggu 17 September 2023. Setelah rampungnya pemasangan bilah terakhir tersebut, kapan Presiden Jokowi berkantor di IKN? Menurut curu bicara otorita IKN, Troy Panto, pihaknya belum mengetahui kapan Presiden Jokowi berkantor di IKN. Ia mengatakan catwal Jokowi berkantor di IKN masih menunggu perkembangan dan cukup dinamis. Troy juga tak mengungkapkan sejauh mana kesiapan fasilitas di kantor presiden di IKN seperti ketersediaan air dan listrik. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko menyebut Presiden Jokowi tetap akan berkantor di IKN. Namun ia tak menyebutkan kapan hal itu dilaksanakan. Menurut Muldoko, syarat Jokowi berkantor di IKN adalah kesiapan sarana dan prasarana. Di sisi lain, Muldoko mengungkapkan pembangunan IKN masih sesuai dengan rencana. Termasuk agenda upacara HUD ke-79 Republik Indonesia di IKN. Meski pembangunan kantor presiden di IKN telah selesai, namun pembangunan IKN secara keseluruhan baru mencapai 15 persen. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta semua pihak supaya tidak membayangkan IKN sudah jadi pada bulan depan. Terima kasih telah menonton!